Halo Sobat Youtube, Welcome back to my channel Sebelumnya apa kabar Sobat Subscriber dan Sobat Viewer semuanya Yang selalu senantiasa setiap mendukung Mahir Channel Kami ucapkan terima kasih Semoga Sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu sejahtera Oke Sobatku, di kesempatan video tutorial ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial Bagaimana cara menghapus file sampah yang sudah tidak digunakan di HP Android kita Mungkin kendalanya yaitu HP kalian tidak seperti pertama kali beli Bisa ngebut saat membuka aplikasi maupun browser Oke, sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya Alangkah baiknya bagi Sobatku semuanya yang baru berkunjung di Mahir Channel Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Oke, terima kasih Langsung saja langkah pertama Kita masuk ke file manager Oke, disini kita klik Atau kita cari dengan kode yaitu MSG Disini ada beberapa file MSG Biasanya ini adalah pencadangan dari aplikasi WhatsApp Yang mungkin belum dicadangkan Kita bisa pencadangkan secara manual saja Disini kita hapus agar memori HP kita bisa ngebut lagi Kita cek di memori penyimpanan Disini memori penyimpanan adalah 64GB Dan terpakai hingga 63GB Disini hanya tersedia tinggal 1GB saja Oke, disini tinggal 1GB Oke, sekarang kita lakukan penghapusan pada memori MSG yang sudah tidak digunakan Disini kita hapus saja Kita pilih semua Kemudian kita hapus Oke, setelah itu kita masuk ke download Di sini banyak sekali file rusak Atau file yang sudah tidak digunakan Atau ketika kita mendownload di browser Nah, disitu file-file ini tidak bisa Sudah tidak bisa terbaca ya Jadi ini adalah file-file yang rusak Kemudian kita hapus Kita cek terlebih dahulu Disini kita hapus Kita tandai dan kita hapus Oke, kemudian kita Klik hapus Oke, kemudian yang ketiga Yaitu kita masuk ke WhatsApp Kita masuk ke WhatsApp Kemudian kita masuk ke media Setelah itu kita masuk ke sticker Di sini banyak sekali Di sini banyak sekali Stiker Dari WhatsApp yang Tidak kita gunakan Atau kiriman dari Group atau chat Teman kita di WhatsApp Di sini kita Hapus saja Agar penyimpanan pada memori kita Bisa Penuh Dan bisa HP kita bisa ngebut kembali Kita tandai semua Kemudian kita klik Hapus Oke, setelah kita hapus Kita kembali Ke WhatsApp Kemudian kita klik yang Voice note Bagian paling bawah Di sini Voice note yang sudah Pernah kita dengarkan Kemudian Di sini kita hapus saja Karena sudah Tidak digunakan Oke, kemudian kita hapus Saja Kita klik Kemudian kita hapus Oke, setelah itu kita Masuk ke telegram Di sini Di sini ada telegram Di sini Banyak sekali File-file Dari telegram yang Tidak kita gunakan Kita bisa Menghapus semuanya Di sini Tidak kita hapus Tidak saya hapus Tidak saya hapus Yaitu Dari image Atau Foto ya Mungkin Ada beberapa Foto yang Kita gunakan Sehingga kita tidak Menghapusnya Kita hapus semua Oke 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 Kita hapus Semua saja Agar Memori kita Bisa mengebut lagi Oke Di sini Sudah Kosong Kemudian Langkah yang terakhir Yaitu Kita masuk Ke pengaturan Kemudian Kita masuk Ke APL Atau Aplikasi Kemudian Kita klik Kelola Aplikasi Kemudian Kita pilih Aplikasi Yang ingin Kita hapus Cengnya Atau File sampah Yang tidak Digunakan Di sini Saya ingin Menghapus Instagram Dan Youtube Ya Karena Banyak sekali Menyimpan File cengnya Atau File sampahnya Di sini Kita hapus File sampahnya Kemudian Kita hapus Oke Di sini Sudah 0 Kemudian Di Youtube Jenis ini Youtube Menyita Yaitu 1,2 Giga Di sini Kita hapus Saja File Sampahnya Oke Di sini Sudah 0 Oke Kemudian Kita cek Kembali Memori HP Pada HP Ini Apakah Sudah Berkurang Atau Masih Sama Saja Oke Di sini Berkurang Hingga 8 Giga Yang tadinya Memori ini 64 Giga Total Memori Dan terpakai 63 Sekarang Di sini Terpakai 54,2 Giga Dan tersedia 9,8 Giga Oke Sobatku Itu Itu tadi Cara Membuang Atau Menghapus Penyimpanan Sampah Atau File sampah Yang sudah Tidak digunakan Sehingga HP kita Bisa Ngebut Seperti Pertama Kali Membelinya Oke Sobatku Terima kasih Sudah Menonton Video Tutorial Ini Jangan Lupa Yang baru Berkunjung Di Mahir Channel Silahkan Tekan Tombol Like Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Loncengnya Agar Sobatku Semuanya Mendapatkan Notifikasi Saat Mahir Channel Mengupload Video Video Terbaru Dan Apabila Video Ini Bermanfaat Bagi Sobatku Semuanya Silahkan Share Semua Media Sosial Sobatku Semuanya Dan Apabila Ada Pertanyaan Tentang Video Tutorial Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Terima Kasih